Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya ketemu lagi dengan saya kali ini kita sudah sampai di PT Sejahtera untuk soal UKK mengerjakan komputer akutansi di bagian 5 kali ini kita akan input persediaan untuk input persediaan caranya yang akan kita buat adalah daftar persediaan barang cara input persediaan barang ini kita klik menu inventory lalu kita buat dulu nama barangnya yaitu di item list lalu new nah kita buat dulu itemnya ini yang ini dia nama nomor ini yang kita masukin di disini ya di item number ini lalu namanya yang ini kita masukkan oke kita masukkan lalu kita centang ketiga-tiganya nah kalau untuk I buy maka kita pilihnya adalah cost of goods sold kalau untuk I sell maka kita pilih adalah sales nah kalau untuk I inventory maka kita pilih ya betul merchandise inventory lalu setelah ini kita lihat kita lihat berikutnya ini kita bisa masukkan ini adalah VAT kalau dibuat NT juga gak ada masalah lalu kita buat lagi disininya ini adalah unit nah kalau untuk number of item ini tetap satu ya kalau angka 80 ini adalah saldo awalnya inputnya tidak disini oke kalau udah kita buat juga disini jadi kalau disini kita buat VAT saat input nanti barang ini yang Samsung Galaxy FEM ini dia otomatis PPN di sampingnya di fakturnya kalau NT otomatis NT gitu oke kita buat lagi satu lagi kita langsung klik aja new oke kita buat namanya Sgame oke kita copy dulu ini kalau udah nah karena tadi kita udah bikin datanya seperti ini untuk barang yang berikutnya karena tadi udah new otomatis ini sudah terisi ya jadi kalau mengerjakan soal ini lebih baik langsung new saja nah untuk ini juga sudah terisi otomatis kalau udah langsung saja oke nah ini prosesnya nah kalau misalnya ada yang salah tinggal diperbaiki klik aja panah ini jadi gak usah takut kalau misalnya kita salah mengetik oke kalau sudah sekarang kita input saldo awalnya yang angka ini kita akan input saldo awalnya di Con Inventory nah untuk Con ini ini dia sekarang ya Galaxy FEM dulu ini nilainya adalah kuantitinya 80 maka kita buat disini 80 membawanya 70 nah seperti ini ya jadi kuantitinya ini kuantitasnya ini kita pindah ke Con ini kalau udah klik adjust inventory yang ini adjust inventory nah untuk adjustmentnya kita pilih akun apa karena ini persediaan maka ke akun persediaan merchandise inventory nah continue open oke sekarang tanggalnya kita ubah tanggal 1 bulan 12 2018 nah ini boleh kita ubah juga ini adalah saldo awal persediaan ini baru kita input unit costnya ini kita baru tulis disini oke bisa menggunakan tab oke nah ini yang sudah sama dengan sini 40 juta bawahnya 42 juta sama ya kalau sudah sama maka kita record nah yang sudah kita input kita lihat lagi di transaksi jurnal di bagian inventory ini sudah sudah sampai sini nah kalau melihat semuanya ada disini yang sudah kita input di video sebelumnya oke demikian tadi sudah input untuk persediaan barang dagang beserta saldo awalnya terima kasih atas perhatiannya sampai ketemu di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi tetap semangat selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi